Nah jadi itulah yang harus kita tahu Ketika kita ingin menyelenggarakan semua event Harus diperlukan kerjasama dari setiap stakeholder Disini adalah stakeholder itu Kayak contoh kepala daerah Organisasi Terus izin perizinan itu stakeholder Semua yang terlibat disitu harus di lock Untuk kompak demi satu tujuan Karena ini untuk memutar roda tuas ekonomi Bahasa apa lagi? Ya bahas yang ada yang batal Tapi bukan puasa Mau komen tapi takut dirujak Senegara kayak Pak Ganjar Ya jadi sebelumnya Saya turut prihatin ya Saya turut prihatin atas batalian penyelenggaraan Event sebab bola dunia yang ada di Indonesia Yaitu piala dunia U20 Yang mungkin sudah disiapkan dari jauh-jauh tahun Sebenarnya kita akan membahas Impactnya apa sih? Kita akan membahas dari impact UMKMnya ya Ketika ada piala dunia U20 Yang dilaksanakan di beberapa kota Maka yang nonton Indonesia itu akan antusias Sebenarnya? Betul ya? Betul ya? Saya, saya, saya Berarti ketika nonton barang Di bulan Juni berarti Habis lebaran Gaji 13 ya turun ya Ya TAR turun ya TAR Gak ada TAR buat lo Lo kan outsourcing Terus habis itu Kalau seperti itu yang kalian tahu Berarti Orang punya duit ya Namanya nonton bola aus Berarti kayak pedagang minuman Starling Habis itu ada Cilok Itu pasti laku ya Sial-sial pasti laku ya Hotel-hotel sekitar stadion pasti laku kan Rumah makan Itu namanya adalah Culture Jadi Jadi Kendaraan yang membawa budaya Jadi sebenarnya fungsi dari Piala Dunia 20 ini Walaupun orang bilang Alah Indonesia itu pasti cuman paling tersingkir di babak grup Paling masuk kota Tapi fungsinya adalah untuk mengenalkan Kebudaya dan mengenalkan Mendapatkan namanya sport turism Jadi penghasilan dari Pariwisata lewat olahraga Itulah alasan kenapa Kalau kalian tahu Kenapa Qatar mati-matian Pada waktu itu memperjuangkan Piala Dunia Yang 2022 kemarin Yang juara dunianya siapa? Prancis Again Again Messi Jadi ingat ya Dari Piala Dunia yang Di 2022 Qatar kenapa Benar-benar Benar-benar totalitas disitu Karena dia pengen meningkatkan Kunjungan turism Walaupun itu Orang kan bilang kan rugi di awal Tapi kan Orang tahu Oh Qatar tuh kayak gini Bahkan kemarin ada Culture shock Yang orang-orang Eropa Oh biasanya Qatar tuh pake Bidet Bener kan? Dan itu akhirnya culture shock kan? Dan culture shock ini Yang akan membuat orang Akhirnya Oh ternyata Qatar tuh keren Akhirnya mereka Datang Betul ya? Nah di Indonesia Harapannya dengan U20 itu adalah Memperkenalkan Oh ternyata Indonesia tuh seperti ini That's it ya? Jadi sebenarnya Ketika ada gagalnya U20 Saya melihat Seorang pengusaha adalah Orang yang cuci sepatu pasti banyak Betul Benar ya? Orang yang beli aparel tuh pasti banyak Apalagi ala-ala blokor Bener kan? Pake jersey Bawahnya Deni matuk cargo Ya kan? Sepatu itu Terus Yang sepatu kotor Makanan Ya kan? Itu pasti akan banyak Jadi memutar roda ekonomi Di kota-kota setempat Dan itu bisa berpengaruh di Satu negara Walaupun itu hanya U20 Dan walaupun Indonesia ya Peringkatnya Paling jauh Tapi disitu bisa menjadi Tuas penggera ekonomi That's it Bener ya? Nah Ketika gagal Apa yang terjadi? Saya gak tahu ketika video ini rilis Apakah akhirnya jadi atau enggak Tapi ketika video ini rilis Pada tanggal 30 Maret 2002 Pertika video ini dibuat Tanggal 30 Maret 2023 Pertemuan yang diinisiasi antara Dari FIFA dan PSSI Itu ternyata deadlock Dan akhirnya PSSI FIFA mengeluarkan statement di media Yang antinya Batal Itu kan? Ya kita gak akan membahas Batal itu kenapa ya? Tapi endingnya adalah Biar renovasi stadion terbuang percuma Biaya umbul-umbul Biaya branding Virginius Reza Arab Yang buat susah payah lagu Dah viral di delete Itu jengkel sih gue Kalau gue buat lagu di delete Endingnya gak jadi itu Pasti jengkelnya parah sih ya Dan belum tahu diganti apa enggak Dan berbagai macam duit Yang akhirnya dikeluarkan Itu ibarat membuat event Musik Terus batal Ijinnya gak keluar Nah hikmahnya itu apa? Hikmahnya adalah Kalau ente yang mau menyalahkan Event-event dunia seperti ini Maka dari jauh-jauh hari Orang-orang stakeholder terkait itu Harus dipastikan Dia tidak ada Penolakan Atau tidak ada Konflik horizontal Yang terjadi sekarang adalah Orang pasti takutnya keamanan Bener gak? Kalau gue jadi Viva Ini point of view Viva Gue jadi Viva nih Ternyata salah satu timnasnya Ditolak gitu kan Iya kan? Kalau lo tekad dateng ke Indonesia Takut dong di apa-apain Bener gak? Takut dong Bener gak? Nah takut dong Takut dong Tiba-tiba ntar dilempar mercon Nah Yang kan lagi makan nasi padang Waduh Lepot Namanya faktor Safety Apalagi di bulan Oktober Ada tragedi Kanjuruan Angin Kalau katanya kan Setiap banyak katanya Asepnya kena angin Iya kan? Katanya angin Iya kan? Jadi setelah di Oktober Ada tragedi Yang membuat meninggal Ratusan orang Di stadion Dan berikutnya Ada penolakan Dari beberapa pihak Untuk datengnya Salah satu negara Otomatis kan Dari pihak FIFA Sebagai yang punya Brand ini Takut kan? Jangan sampai Olahraga malah menjadi Membahayakan semua kontestan Maka keamanan ini Yang bertanyakan Bener kan? Nah dari pihak pemerintah Kan memastikan Tapi Ada gak Memenimalisir resiko itu? Nah Jadi itulah yang harus kita tahu Ketika kita Menyelenggarakan semua event Harus diperlukan Kerjasama dari Setiap stakeholder Di sini adalah Stakeholder itu Kayak contoh Kepala daerah Organisasi Terus ijin perizinan Itu stakeholder Semua yang terlibat Di situ harus di lock Untuk kompak Demi satu tujuan Karena untuk memutar Roda tuas ekonomi Contoh Anda tentu tahu Event hemersonik ya Tahu slipknot ya Yang kemarin viral ya Dan saya juga datang di situ Kalian harus tahu Dengan adanya slipknot Yang sukses datang ke Indonesia Itu akan ngebuat apa? Ngebuat Trust dari Semakin banyak trust Dan luar Oh ternyata slipknotnya Sukses Berarti artinya Band luar image-nya Wah Indonesia keren Bisa jadi Hammerson Bring me horizon BMTH Lime of God Muse Full Fighter Bisa jadi datang ke Indonesia gak? Bisa Karena mereka melihat Slipknot bisa Jadi sebenarnya Itu akan membuka mata masyarakat Di luar Indonesia Bahwa Indonesia itu bisa mengadakan Event seperti itu Itu alasan kenapa Kesuksesan event di Hammersonik itu sebenarnya Luar biasa Untuk Ben-benan Kecuali Buat polisi skena Males ya Kamu pakai baju Read note Tahu lagunya apa Nonton kok gak boleh rekam-rekam Saya tuh bayar duit 2,96 juta Suka-suka saya mau rekam apa enggak Nah itu kalau dari saya Jadi Kalau saya sih Menanggapinya dari sisi UMKM Dan pengusaha Bahwa Kegagalan yang terjadi Di PLA Dunia U20 ini Cukup mengecewakan Bagi Para pedagang baju Pedagang sel Pedagang makan Pedagang minuman Event bagi saya Cuci sepatu gitu Karena saya yakin Setiap kota yang ada Sepak bolanya Itu cuci sepatunya Kenceng bro Pasti bro Pasti Karena semua orang Nonton bola Rata-rata pakai sepatunya Gak bisa saya sebut Ribok Pakai ribok Suara saya Beda Gepukin saya kan Nah itu kalau dari saya Gimana kalau pendapat kalian